Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selamat malam, selamat datang kembali di dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kitab Yosua 21. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari saya undang, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, kita meninggikan namanya, kita senangkan Tuhan melalui puji-pujian kita. Mari, mari kita sembah dia. Koryawata Shandakara Watasikika Kiara Lalalala Watasande Haleluya Syukur bagimu Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Koryawata Shandakara Watasikika Oh Yesus Engkau skalanya bagi kami Tiada yang seperti Engkau Allah yang mulia Alleluya Alleluya Kuryawata Shandakara Watasikika Alleluya Kuryawata Shandakara Watasikika Kami undang engkau Tuhan Ku menganesimu Yesus kau berlindungan bagiku Kau beriku kelepasan Kau beriku kemenangan Ku bersyukur Ku bersyukur padamu Ku mengasihimu Yesus kau berlindungan bagiku Kau beriku kelepasan Kau beriku kemenangan Ku bersyukur Ku bersyukur padamu Oh sana bagimu Di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus Di tatang maha kudus Ku memuji-Mu selalu Ku sembahkan selamanya Sungguh Yesus ku cinta padamu Ku mengasihimu Yesus kau berlindungan bagiku Kau beriku kelepasan Kau beriku kemenangan Ku bersyukur Ku bersyukur padamu Oh sana bagimu Oh sana bagimu Di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus Di tatang maha kudus Ku memuji-Mu selalu Ku sembahkan selamanya Sungguh Yesus Sungguh Yesus Ku cinta padamu Oh sana bagimu Di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus Di tatang maha kudus Ku memuji-Mu selalu Ku sembahkan selamanya Sungguh Yesus Sungguh Yesus Ku cinta padamu Oh sana bagimu Di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus Di tatang maha kudus Ku memuji-Mu selalu Ku sembahkan selamanya Sungguh Yesus Ku cinta padamu Sungguh Yesus Ku cinta padamu Sungguh Yesus Ku cinta padamu Sungguh Yesus Sungguh Yesus Sungguh Yesus Ku cinta padamu Ku cinta padamu Ku cinta padamu selamat menikmati ku bersyukur Bapak ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Bapak ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Bapak ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Bapak ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan Banyak yang kau berbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Berkasih sempurna Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu Buat kasih setiapmu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Buat kasih setiapmu D dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami bersyukur Tuhan Haleluya Kuryawata Shandakarawata Shikika Kuryawata Karawata Shikika Kuryawata Shikika Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Atas setiap apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami Ganti-hentinya Tuhan kami bersyukur Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu yang sempurna Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu Tuhan Yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Dalam kehidupan keluarga kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kasihmu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapak Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Kami bangga punya Kristus yang hidup Juru selamat kami yang hidup Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Atas tahun demi tahun yang boleh terjadi Yang boleh kami lewati Kami bersyukur Tuhan Untuk setiap pekerjaan kami Untuk keluarga kami Untuk pelayanan kami Bahkan Tuhan kami bersyukur Untuk saat-saat mungkin kami Diizinkan Tuhan melalui proses Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Kami juga bersyukur untuk Bible Study Online Tuhan yang boleh ada Yang Engkau sediakan untuk setiap kami Untuk sama-sama boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk wadah ini Engkau urapi Tuhan Setiap jemaatmu Yang begitu taat dan setia Yang begitu haus dan lapar Untuk belajar tentang kebenaran firmanmu Engkau urapi setiap kami Tuhan Supaya dari hari demi hari Kami semakin mengerti Apa yang menjadi isi hatimu Dan kami boleh menangkapnya Dan kami boleh melakukan Setiap apa yang Engkau firmankan ini Di dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga iman kami boleh bertumbuh Karakter kami boleh diubahkan Semakin serupa dengan gambaran Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau juga urapi hamba Tuhan Yang gak ada apa-apanya tanpa urapanmu Hamba butuh Tuhan Tuntunan hikmat dan marifat yang daripada roh kudusmu Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba Itu semuanya berasal dari padamu Kami mau Tuhan belajar Kami mau Tuhan duduk diam Mendengarkan firmanmu Dan melakukan perintahmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Sekali lagi shalom Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami Pada malam hari ini Di Bible Study Online CK7 Pada malam hari ini kami Kita akan belajar sama-sama Mengenai kitab Yosua Di pasal 21 Nah Perikopnya yang pertama adalah Kota-kota Lewi Dan yang kedua adalah Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu Setelah itu kita akan bahas bersama-sama Apa isi dari Yosua 21 Kota-kota orang Lewi Di ayat pertama Disebutkan Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi Menghadap Imam Eliasar Menghadap Yosua bin Nun Dan menghadap para kepala kaum keluarga Di antara suku-suku orang Israel Dan berkata kepada mereka di silu Di tanah kanaan Demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa Supaya diberikan kepada kami kota-kota Untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya Untuk ternak kami Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka Kota-kota yang berikut Dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi Seperti yang dititahkan Tuhan Lalu keluarlah undian Bagi kaum-kaum orang Kehat Maka di antara orang Lewi Anak-anak Imam Harun Mendapat dengan undian 13 kota Dari suku Yehuda Dari suku Simeon Dan dari suku Benyamin Ayat 5 Kaum-kaum yang lain Di antara keturunan Kehat Mendapat dengan undian 10 kota Dari kaum-kaum suku Efraim Dari suku Dan Dan dari suku Manasye Yang setengah itu Keturunan Gerson Mendapat dengan undian 13 kota Dari kaum-kaum suku Isakar Dari suku Asyir Dari suku Naftali Dan dari setengah suku Manasye Yang dibahasan itu Keturunan Merari Mendapat dengan undian 12 kota Menurut kaum-kaum mereka Dari suku Ruben Dari suku Gad Dan dari suku Sebulon Saya lanjutkan di ayat ke 41 Seluruhnya Kota-kota orang Lewi Di tengah-tengah milik orang Israel Ada 48 kota Dengan tanah-tanah penggembalaannya Kota-kota itu Masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya Di sekelilingnya Demikianlah kota-kota Tadi seluruhnya Nah bacaan kita pada pasal 21 Di kitab Yosua ini Berbicara tentang dua hal Yang perikop pertama adalah Tentang kota-kota orang Lewi Dan yang kedua nanti kita akan baca juga Sama-sama tentang janji Tuhan Pada perikop yang pertama Membahas mengenai keturunan suku Lewi Ia itu keturunan Merari Gerson Kehat Dan memperoleh 48 Kota yang tersebar Di seluruh tanah perjanjian Nah frase tanah-tanah penggembalaannya Yang terus-menerus diulang beberapa kali Menggambarkan fungsi kota bagi suku Lewi Dan itu bukan menjadi hak milik Ini gak sama dengan Sebelas suku lainnya Sebab fungsi ini Sekedar hak guna pakaian Hak guna pakaian Yang dibolah dipakai oleh orang Lewi Sedangkan hak milik pusaka Suku Lewi Adalah keimamatan Yang harus berpengaruh Luas kepada seluruh umat Dan mempengaruhi Berbagai segi kehidupan umat Termasuk memperlakukan keadilan Dan perlindungan Nah Status ini Tidak bisa berfungsi Dan tidak berarti Karena fungsi pelayanan keimamatan Dari orang Lewi Adalah hak yang tidak akan punah Tidak akan selesai Oleh waktu Kita tahu sama-sama Bahwa orang Lewi adalah Orang yang dikhususkan oleh Tuhan Orang yang dimana Diperuntukkan Untuk mengatur Ibadah Yang ada Di dalam kemah Dan fungsi ini Adalah membentuk Yang bentuk adalah Kalah sendiri Yang sempurna Di dalam Kristus Yang menyebut Dirinya adalah Kepunyaan Tuhan Dan imamat yang rajani Karena Kristus telah mengenapi Secara penuh Daripada status Dan fungsi Orang-orang Lewi ini Kini kita menjadi Sepenuhnya milik Tuhan Dalam segala Segi kehidupannya Jadi Kota-kota Orang Lewi Ini dibagi Dan Tuhan Memperlakukan Orang Lewi secara adil Tetapi Mereka hanya boleh Menggunakan Kota-kota tersebut Bukan menjadi hak milik Dan berikutnya Kita akan baca Sama-sama pada Perikop selanjutnya Ini adalah Perikop yang sangat menarik Dan ini adalah Janji Tuhan Terhadap Bangsa Israel Dan juga Kepada kita Seluruh Orang Yang menjadi milik Kristus Adalah umatnya Saya akan bacakan Ini cuman beberapa ayat Cuman tiga ayat Tetapi ini mengandung Makna yang sangat dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Keamanan di negeri Yang dijanjikan Tuhan Dimanapun kita berada Saya percaya Tuhan menjanjikan keamanan Bagi kita semua Amin Ayat 43 dikatakan Jadi seluruh negeri itu Diberikan Tuhan Kepada orang Israel Yakni negeri yang dijanjikannya Dengan bersumpah Untuk diberikan kepada Nenek moyang mereka Mereka menuduki negeri itu Dan menetap di sana Di ayat 44 dikatakan Dan Tuhan Mengaruniakan kepada mereka Keamanan Ke segala penjuru Tempat sepertian dijanjikan Dengan sumpah Kepada nenek moyang mereka Tidak ada seorang pun Dari semua musuhnya Yang tahan berdiri Menghadapi mereka Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka Dan di ayat 45 Mari kita sama-sama Garis bawah ayat ini Dari segala yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada kaum Israel Tidak ada yang Tidak dipenuhi Semuanya terpenuhi Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pada perikop ini Disampaikan Bahwa Tuhan Pasti akan selalu Menepati janjinya Tuhan itu Tidak pernah Mengajukan syarat Kepada kita Yang tidak mungkin Yang kita Tidak bisa lakukan Sebaliknya Syarat-syarat Pemenuhan janjinya Cukup sederhana Sebenarnya Cuma Melakukan Perintahnya Dengan taat Dan setia Maka janji itu Akan diberikan Kepada kita Contoh yang paling awal Adalah pada saat Tuhan Memberikan janji Kepada Abraham Atau Abraham menerima Janji Tuhan Tuhan menjanjikan Kepadanya Tanah perjanjian Asalkan Abraham Mau bertindak Sesuai dengan Firmannya Dan hal serupa Terjadi kepada Bangsa Israel Selama bangsa Israel Taat kepada Perintah Tuhan Maka Penyertaan Dan penggenapan Janji Tuhan Pasti sempurna Dan nyata Dalam kehidupan mereka Tuhan akan membuat Semuanya Menjadi mudah Bahkan pada saat Tantangan Pada saat Musuh datang Bangsa Israel Itu Tahan Bisa berdiri Menghadapi Para musuh Dan mereka Dibuat Para musuh Yang tidak tahan Terhadap bangsa Israel Ada kalanya Tuhan sendiri Yang berperang Untuk mereka Mereka Nggak usah Melakukan apa-apa Begitu Ajaibnya Tuhan Begitu Dasyatnya Tuhan Tuhan menjanjikan Menjamin Keamanan Kepada Negeri Yang diberikan Oleh Tuhan Kepada bangsa Israel Pendeknya adalah Mujizat itu Nyata Janjinya Pasti akan Digenapi Firmannya Akan dilaksanakan Hanya Kita Mau taat Atau enggak Apakah Ketaatan kita Itu bisa Kita tukar Dengan Sogokan kita Kepada Tuhan Atau mungkin Kita menganggap Kita bisa menukar Dengan Perbuatan baik kita No, no, no Dan saya percaya Perbuatan baik kita Tanpa menaati Firman Tuhan Itu enggak cukup Akan tetapi Kalau kita 100% Taat akan Firmannya Maka saya percaya Perbuatan baik Janji-janji Tuhan Itu akan Mengikuti Dalam kondisi Saat ini Kadang-kadang Kita diperhadapkan Dengan Menjalankan Perintah Tuhan Atau Kita banyak Kompromi Dengan dunia Zaman saat ini Zaman sekarang Bukan zaman yang mudah Kadang-kadang Kalau kita Enggak Kita enggak Ngikutin Apa kata dunia Mungkin kita bisa Dibully Mungkin kita bisa Direndahkan Atau kita Dianggap aneh Terlalu fanatik Tapi Saya percaya Pada saat Kita 100% Taat akan Firman Tuhan Maka Tuhan Pasti akan Bela kita Tuhan Enggak akan Luput Dari janjinya Jangan kita Cuma nuntut Apa yang menjadi Hak kita Kepada Tuhan Tanpa kita Melakukan Kewajiban-kewajiban Apa yang harus Kita perbuat Lebih baik Atau Baiknya Kita jalanin Dulu semua Kewajiban kita Dengan Beribadah Dengan taat Dengan rasa Hormat Takut dan gentar Kepada Tuhan Dan saya percaya Tuhan pasti akan Mengenapi Janjinya kepada Kita semua Berkat-berkat Tuhan Akan dicurahkan Untuk Bapak Ibu Dan saya Damai sejahtera Suka cita Itu juga Pasti akan Mengikuti kita Tuhan gak akan Pernah lalai Dan di ayat 45 Dikatakan Dari segala Yang baik Bukan yang Biasa-biasa saja Tetapi dari Segala Yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada Kaum Israel Tidak ada Yang tidak Dipenuhi Semuanya Terpenuhi Mari Bapak Ibu Kita Berkomitmen Lagi Kita buat Komitmen awal Kita Untuk Untuk lebih Sungguh-sungguh Taat Dan setia Pegang Perintah Tuhan Tidak menyimpang Ke kanan Dan ke kiri Dan saya percaya Kita semua Pasti Akan Menerima Janji Tuhan Yang baik Dan bahkan Yang sempurna Itu Mari kita berdoa Bapak kami Yang baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Kalau engkau Itu Allah Yang setia Engkau Allah Yang selalu Menepati Janjimu Engkau Allah Yang tidak Pernah Lalai Akan Janjinya Terima kasih Tuhan Pada hari ini Kami belajar Saat kami Taat Dan setia Melakukan Semua Perintah Yang engkau Telah tetapkan Dalam firmanmu Yang telah engkau Sampaikan Kepada umatmu Maka kami Percaya Janji-janji Tuhan itu Akan digenapi Dalam kehidupan kami Kami percaya Pemulihan Demi pemulihan Mujijat Demi mujijat Akan terjadi Dalam kehidupan kami Kami Tidak tahu Tuhan Kapan kami Menerima janji itu Tapi kami Percaya Semua Akan diberikan Tepat Pada waktunya Pada saat Yang tepat Maka Kami tahu Kami akan mengalami Terobosan demi Terobosan Dalam kehidupan kami Hamba berdoa Tuhan Untuk setiap Jemaatmu Yang saat ini Dalam perkumulan Pada saat ini Yang menantikan Jawaban doa Yang pada saat ini Menantikan janji-janji Tuhan digenapi Dalam kehidupan mereka Hamba berdoa Tuhan Engkau Allah Yang adil Dan setia Engkau yang Tidak pernah lalai Dia akan janji-Mu Akan memberikan Jawaban tepat Pada waktunya Yang sakit Tuhan Sembuhkan Yang terikat Tuhan Bepaskan Lepaskan Di dalam nama Yesus Dan bahkan Tuhan Yang membutuhkan Pemulihan Dalam keluarga Pemulihan Dalam ekonomi Di dalam Nama Tuhan Yesus Terjadi Terobosan Terjadi Terobosan Demi terobosan Di dalam rumah Tangga Satu orang Diselamatkan Maka Seisi rumah Tangga Seisi keluarga Yang akan diselamatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberikan Keharmonisan Dalam setiap Keluarga Jemaatmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Rok Kudus Kami matraikan Firman ini Kami matraikan Janjimu Dalam kehidupan kami Engkau Allah Yang tidak pernah lalai Engkau Allah Yang sanggup Yang sanggup Melakukan segala Perkara Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Rok Kudus Dan jika Loh sebentar lagi Kami akan berpisah Kami rindu Untuk menerima berkat Yang daripadamu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita mengangkat Kedua tangan kita Dan kita siap Menerima berkat Terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak Kasih Karunia Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan manis Tengah Rok Kudus Menyertai Bapak Ibu sekalian Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus Datang untuk kedua kalinya Menjemput kita Di awan-awan permai Dan bahkan Untuk selama-lamanya Mari kita yang sudah Menerima berkat Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa